China ingin cepat-cepat jadikan Indonesia sekutu terkuatnya, Australia diminta waspada. Sobat Matalang, China yang berkonflik dengan Australia setelah adanya perang dagang antara kedua negara, rupanya secara tak langsung menyeret Indonesia. Pasalnya, baik China maupun Australia ternyata berusaha mengambil dukungan Indonesia dalam konflik antara keduanya. Tepat satu hari sebelum perang Rusia dan Ukraina pecah di tahun 2022 lalu, lembaga pemikir Australia sempat memperingatkan negaranya akan bahaya China dan Indonesia. Lembaga pemikir Australia, Lowy Institute, meminta negaranya mengambil pelajaran dari konflik antara Ukraina dan Rusia dan mewaspadai China serta Indonesia. Lembaga pemikir Australia itu agaknya merasakan ketar-ketir, jika negaranya yang berdekatan dengan Indonesia diserang China. Untuk itu, Lowy Institute meminta negeri kanguru berkaca dari kasus Ukraina dan Rusia. Tetapi logika itu memang memiliki beberapa batasan geografis. Misalnya, terlepas dari banyak kemajuan teknologi militer China, tetap sulit dan mahal bagi negara manapun untuk memproyeksikan kekuatan militer lebih dari ribuan kilometer. Alasan mengapa Ukraina sangat rentan adalah karena ia berbagi perbatasan darat yang panjang dengan Rusia. Jarak antara Ukraina dan musuh berkekuatan besar adalah 0. Orang Australia lebih beruntung, Sydney ke Beijing lebih jauh dari Berlin ke Beijing. Di sisi lain, seandainya Indonesia menyadari potensi kekuatan besarnya, atau seandainya China pernah mendirikan pangkalan militer di Pasifik, kehidupan Australia akan menjadi jauh lebih rumit. Tulis artikel terbitan Lowy Institute pada tanggal 23 Februari tahun 2022 lalu seperti dikutip zonajakarta.com. Kanbera menginginkan agar Indonesia jangan terlalu condong ke China. Samro Geffen dari Lowy Institute Australia pada tanggal 15 Februari tahun 2022 menyampaikan, jika Australia harus mengarahkan fokus diplomasinya ke Indonesia. Setiap ancaman keamanan ke Australia yang berasal dari China harus melalui Indonesia, yang berarti Jakarta harus menjadi fokus diplomasi keamanannya, jelasnya. Sebab perekonomian dan militer Indonesia akan jadi besar. Namun mengingat ukuran Indonesia, 273 juta orang tidak perlu melakukan segalanya dengan benar untuk memberikan bayangan yang jauh lebih besar di kawasan ini. Pikirkan perkembangan Indonesia seperti halnya India, modern dalam beberapa hal akan tetap lemah, tetapi akan mengembangkan kekuatan yang sangat besar dalam hal lain, jelas Sam. Sam berharapkan Bera Cerdas mengambil langkah di mana tetap berada di pihak Indonesia. Entah merasa cemas atau santai tentang kebangkitan Indonesia, toh itu akan terjadi. Pada gilirannya, itu menunjukkan bahwa Australia sebaiknya tetap berada di pihak Indonesia. Untungnya, kedua negara memiliki satu kepentingan utama yang sama, yaitu memastikan bahwa China tidak pernah menjadi kekuatan dominan di maritim Asia Tenggara, paparnya. Sementara itu, Direktur Program Pertahanan Institut Kebijakan Strategis Australia, Michael Sobridge, menuturkan jika harusnya Kanbera khawatir bahwa Indonesia saat ini condong ke China. Kini China berusaha mendekati militer Indonesia dan menjalin kerjasama dengan mereka. Tidak diragukan lagi, militer China ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan militer Indonesia, tetapi ada beberapa kesulitan besar bagi mereka untuk melakukan itu, sementara negara China membuat klaim yang melintasi yurisdiksi dan kedaulatan Indonesia, jelas Soebridge. Jika memang benar demikian, Australia harus bertindak cepat menggandeng Indonesia sebelum benar-benar condong ke China. Sobat Matalang, ternyata China diam-diam ingin menjadikan Indonesia sekutu terkuatnya. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Al Jazeera, yang berjudul, Dilema Jakarta. Bagaimana negara Islam terbesar menjadi arena konflik antara Amerika dan China, yang diterbitkan pada awal bulan Mei tahun 2022. Media berbahasa Arab tersebut membongkar niat China untuk menjadikan Indonesia sebagai sekutunya. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1950, dan hubungan itu mencapai klimaksnya dengan berakhirnya perang dingin dan kebangkitan ekonomi China. Jakarta mempercepat penguatan hubungan dengan Beijing pada tahun 1990, dan hal-hal berkembang setelah penanda tanganan perjanjian kemitraan strategis antara kedua negara pada tahun 2005. Hubungan ini didasarkan pada keinginan Kuat China untuk menjadikan Indonesia sebagai sekutu yang mendukung dalam konflik regional, dan benteng strategis melawan Australia yang pro-barat. Sementara Jakarta berusaha untuk memanfaatkan kemitraan ekonomi dengan Beijing, karena Beijing adalah mitra dagang pertamanya, dan ada pekerja China dalam proyek infrastruktur penting di Indonesia, tulis Al Jazeera. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!